wadidaw apa ini teman-teman ada banyak mainan di sebelah sini wow ini ada mainan hewan keren kira-kira ada hewan apa aja ya teman-teman wadidaw ada apa ini sepertinya ini badak ayo teman-teman kita akan belajar suara-suara hewan hari ini kira-kira ada yang udah tau belum ya sebagian suara dari hewan-hewan berikut ini wadidaw banyak sekali hewan-hewannya teman-teman kira-kira ada hewan apa aja ya ayo coba kalian tulis di kolom komentar ayo teman-teman kita mulai dari hewan pertama hewan ini namanya adalah unta nah ini dia teman-teman suara unta huwadidaw keren ayo kita kumpulkan lanjut teman-teman ini adalah ikan hiu huwadidaw serem sekali ya ikan hiu hati-hati lho kalau ketemu ikan hiu tapi di lautan hahaha kita kumpulkan dulu huwadidaw apa nih bentuk es ternyata ini adalah ular kalau bertemu hati-hati juga ya teman-teman ini seram sekali huwadidaw apa nih ada giginya begini ternyata ini adalah hewan anjing laut huwadidaw keren sekali ya jadi anjing laut itu tinggalnya pastinya di laut di dalam laut ya teman-teman kita kumpulkan dulu huwadidaw apa nih ternyata ini adalah hewan singa teman-teman huwadidaw singanya seram sekali ya lihat teman-teman hati-hati juga kalau bertemu lanjut teman-teman ini hewan apalagi ya huwadidaw ternyata ini adalah lomba-lomba biasanya ini ada di pertunjukkan sirkus gitu kayak sirkus ikat mungkin sejenisnya teman-teman ini hewannya baik jadi kita boleh berteman kita kumpulkan huwadidaw paling gede nih ini adalah hewan badak badak telah tinggal di bumi selama kurang lebih 50 juta tahun saat itu spesies badak tersebar seluruh penjuru dunia badak berjual satu sebagian sudah banyak yang punah teman-teman tapi masih banyak juga yang bisa kita temui di kebun binatang huwadidaw ayo teman-teman kita mau bertemu badak-badak ini di kebun binatang kalian bisa pergi ke kebun binatang sama orang tua ya hmm bagus sekali kita kumpulkan lagi huwadidaw ini ada hewan apa ya ternyata ini adalah hewan rusak ini ya itu ada yang tanduknya udah ada cabangnya yang ada cabangnya itu ada dua ini mas bro tiga sama itu di belakang ini tanduknya malah bagus ia memiliki tanduk seperti ini kalau sudah dewasa tanduknya bisa bercabang teman-teman huwadidaw keren sekali ya ciptaan tukannya ini lihat kalian bisa bertemu di kebun binatang juga ini hewan apa ya ternyata ini adalah hewan bebek teman-teman ibunya berkata kuek 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 hanya tiga ekor yang pulang kalau ini mah peliharaan semua orang ya maksudnya setiap orang kalian bisa melihat ini ya di peternak juga banyak teman-teman oke kita kumpulkan lagi tinggal tiga kakak mau ambil yang ini kalau ini hewan kura-kura teman-teman ini juga hewan yang baik kalian bisa pelihara di rumah tapi tergantung jenisnya ya tidak semua juga ada juga beberapa spesies yang sudah hampir punah sepertinya nanti kakak tampilkan gambarnya ya kita kumpulkan lagi wadidaw wadidaw apa nih teman-teman ini mah seperti kuda tetapi ini bukan kuda ini adalah hewan zebra teman-teman we are going to tell the tale of an unusual hero one that humanity has never succeeded in domesticating wadidaw keren kalau ini tidak bisa dipelihara ya teman-teman karena merupakan hewan yang dilindungi juga alias tidak boleh dipelihara sembarangan ini bentuknya seperti kuda ini bentuknya seperti kuda tetapi memiliki warna putih dan liris hitam hmm bagus sekali wadidaw wadidaw hewan terakhir ini sama dengan yang tadi ini adalah badak teman-teman badak telah tinggal di bumi selama kurang lebih 50 juta tahun saat itu spesies badak tersebar seluruh penjuru dunia mulai ini juga badak bercula dua hmm keren sekali ya teman-teman oke teman-teman kita kumpulkan dulu nah jadi dia teman-teman mainan-mainan yang udah kita kumpulkan tadi wadidaw kita harus melestarikan hewan-hewan ya teman-teman jangan sampai dipuruh tapi kalau ikan ayam bebek boleh dimakan harimau atau singa jangan ya teman-teman apalagi badak hehehe oke teman-teman segitu dulu ya video kakak hari ini sampai bertemu di suara hewan lainnya sampai bertemu lagi jangan lupa di subscribe bye bye adik-adik semuanya selamat menikmati